Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sana Saat ini teknologi internet berperan vital bagi penduduk dunia Internet bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan utama Untuk melakukan banyak aktivitas Tak hanya aktivitas komunikasi Aktivitas ekonomi, politik, transportasi, transaksi jual-beli, traveling Bahkan urusan kuliner Semua mulai menggunakan jasa internet Penggunaan jasa internet dan dunia digital di berbagai bidang usaha Mulai menyingkirkan bisnis-bisnis besar Kini internet menjadi raja dan menguasai seluruh hajat hidup manusia Orang tak bisa lagi hidup tanpa internet Menariknya, semua capai teknologi informasi Yang mulai mengubah pola hidup modern ini Ternyata tak akan terwujud tanpa sosok besar di belakangnya Sosok ilmuwan muslim Yang menelorkan dasar ilmu dan teknologi dunia maya Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi Ketika menemukan ilmu Al-Jabar Mengapa ilmu Al-Jabar temuan Al-Khwarizmi ini Menjadi dasar teknologi internet Memang tulang punggung internet dan dunia digital Adalah sebuah persamaan matematika yang bernama Al-Jabar Penamaan cabang ilmu ini merujuk pada kosa kata bahasa Arab Al-Jabar yang artinya penyelesaian Intisari ilmu Al-Jabar pertama kali ditulis dalam buku yang berjudul Al-Kitab Al-Muqtasar Fi Hizab Al-Jabar Wal Muqobala Yang ditulis oleh Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi Dunia Barat menerjemahkan buku tersebut dengan judul The Compendious Book on Calculation by Complation and Balancing Ilmu Al-Jabar adalah dasar dari situs mesin pencari Seperti Google untuk menampilkan situs teratas Atas sebuah kata kunci Selain itu, teknologi auto-typing Yang secara otomatis merangkai kata menjadi sebuah kalimat Juga didasari oleh persamaan ilmu Al-Jabar Selain itu, persamaan Al-Jabar juga digunakan oleh media sosial Yang mampu mengidentifikasi sosok dari sebuah foto Dan ilmu ini juga menjadi dasar dalam mencari rute tercepat Ketika menggunakan aplikasi peta digital Fungsi Al-Jabar sebagai bagian matematika Adalah sebagai metode untuk mengukur dan meramalkan Persamaan dalam Al-Jabar sejatinya mendasarkan pada prinsip keseimbangan Hampir semua rumus terbentuk dari perhitungan Al-Jabar Dengan demikian, ilmu Al-Jabar yang ditemukan Al-Khwarizmi ini Telah membuka gerbang dan pilar bagi perkembangan dan kemajuan teknologi modern Sungguh temuan luar biasa yang abadi dan terus berkembang hingga kini Dari sosok Al-Khwarizmi Al-Khwarizmi yang hidup di abad ke-8 dengan ilmu Al-Jabarnya Telah menjadikan matematika berkembang pesat Dan mampu menjawab banyak problematika Selain ilmu Al-Jabar Al-Khwarizmi menjadi ilmuwan pertama yang menemukan konsep angka 0 dalam matematika Angka 0 dalam bahasa Inggris adalah 0 Yang berakar dari kosa kata bahasa Arab, sifat Al-Khwarizmi lah yang mengajarkan untuk menuliskan sebuah lingkaran kecil Jika sebuah perhitungan menghasilkan nominal di bawah 1 Adanya angka 0 dalam perhitungan Menyebabkan berkembangnya cabang ilmu matematika lainnya Yang disebut dengan algoritma Algoritma juga berfungsi sebagai dasar dalam proses pembentukan fungsi algoritma Yang menjadi dasar dari sebuah program komputer Padarkah Anda? Ketika Anda mengetik di layar handphone Ternyata itu merupakan sebuah hasil perhitungan algoritma Tanpa fungsi algoritma, tidak mungkin Anda mampu berkomunikasi lewat media chatting Di telpon genggam Dan tanpa angka 0, sebuah fungsi algoritma tak akan ditemukan Sang ilmuwan muslim Al-Khwarizmi telah berjasa besar pada dunia Dan menjadi kebanggaan bagi muslim di Khifa, Uzbekistan, tanah kelahirannya Sebuah monumen dan miniatur temuan-temuan dibangun di tanah kelahirannya Agar terus menginspirasi generasi muslim di kemudian hari Wallahu alam Pemirsa sana, tahukah Anda Bumi tempat kita berpijak ini jika dilihat dari luar angkasa Seperti menggantung Dr. Abdul Basit Syed dari Pusat Riset Nasional Mesir Mengungkap kesaksian Neil Armstrong ketika di luar angkasa Dia mengambil gambar planet bumi lalu merasa heran Ternyata bumi menggantung di area yang sangat gelap Siapa yang menggantungnya? Bukan hanya itu Sang astronot dan rekan-rekan sesama antariksawan yang pernah berkelana di ruang angkasa Menemukan fakta lain Mereka menyaksikan bahwa bumi ternyata memancarkan radiasi secara terus-menerus Lalu setelah diteliti oleh ilmuwan badan antariksa Amerika Serikat NASA Ternyata pusat radiasi tersebut berada di muka Tepatnya di Kaabah Oleh ilmuwan muslim Pancaran radiasi itu dipercaya sebagai tali penghubung Kaabah Yang di bumi dengan Kaabah yang di langit Temuan yang lebih mengejutkan lagi Setelah ditelusuri lebih sesama Pancaran radiasi itu terlihat tak terbatas Itu terlihat saat pengambilan foto planet Mars Pancarannya masih terus berlanjut Ada teori yang mengatakan bahwa berdasarkan kaedah tangan kanan Putaran energi jika bergerak berlawanan dengan arah jarum jam Maka akan meneruskan energi ke arah atas Atas dasar ini Maka perputaran tawaf mengelilingi Kaabah Dengan arah melawan jarum jam itu Juga akan meneruskan energi ke arah atas Sementara itu solat yang diharuskan menghadap Qiblat Doa yang dianjurkan menghadap Qiblat Bikir yang dianjurkan menghadap Qiblat Membaca Al-Quran yang dianjurkan menghadap Qiblat Dan amalan-amalan lain yang juga dianjurkan menghadap Qiblat Semuanya akan memancarkan energi ke arah Qiblat Sehingga energi dari individu atau jemaah seluruh dunia itu Akan terkumpul dan terakumulasi di Kaabah setiap saat Karena bumi berputar Sehingga solat dari seluruh dunia tidak pernah berhenti selama 24 jam Energi yang terakumulasi berlapis dan bertumpuk itu Akan diputar dengan generator orang-orang yang bertawaf Yang berputar secara berlawanan arah jarum jam Selama sehari penuh Tanpa henti Karena tawaf tidak ditentukan waktunya Maka menurut implikasi hukum kaedah tangan kanan Energi yang terkumpul akan diputar dengan tawaf Dan akan naik ke atas menuju langit Jadi energi itu tidak berhenti di Kaabah Tetapi naik ke langit Melalui cerobong yang dimulai dari Kaabah Allah SWT tentu telah membuat saluran Agar solat dan doa dalam bentuk energi itu Bisa sampai ke hadiratnya Jadi selama 24 jam sehari Terpancar cerobong energi yang terfokus naik ke atas langit Selamanya Sampai tidak ada manusia Atau makhluk yang solat dan tawaf lagi Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Menjelang hari kiamat Akan muncul sosok yang sudah menjadi perbincangan sejak zaman Nabi Dia adalah Dajjal Makhluk eskatologi Islam yang membawa mala petaka Keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri Dan waktu keluarnya tidak ada yang mengetahui Sejumlah hadis Nabi SAW menggambarkan Dajjal Sebagai orang yang mempunyai kekuatan besar Ia memiliki kemampuan menghidupkan orang mati Menyembuhkan orang sakit Membawa sungai Memunculkan kesuburan Serta menurunkan hujan Bahkan membawa surga dan neraka Meski dengan kekuatan super Namun bukan berarti tidak ada yang Dajjal takuti Ada sesuatu yang sangat menakutkan bagi Dajjal Konon hal inilah yang membuat satu matanya rusak Lalu apa sebenarnya yang ditakuti Dajjal? Ternyata yang sangat ditakuti Dajjal adalah Duhan atau asap Tapi bukan asap yang kita kenal seperti saat ini Namun asap yang memang didatangkan Allah SWT dari langit Kelak di akhir zaman Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan Jika pada akhir zaman nanti Akan terjadi pelemparan batu-batu dari langit Atau kini lebih dikenal dengan hujan meteor Turunnya meteor ini menyebabkan ledakan dasyat Dan membawa debu berterbangan Ibnu Umar menuturkan Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Akan terjadi pada umat ini atau umatku Perawi ragu-ragu lafal mana yang lebih benar Gempa dasyat Atau pengubahan bentuk Atau pelemparan batu-batu dari langit Atas para pengingkar takdir Ketakutan Dajjal pada Duhan atau asap ini Bisa diketahui dari tindakan Rasulullah SAW Yang menguji seseorang yang diduga Sebagai Dajjal di zaman Nabi SAW Bernama Ibnu Sayyad Untuk meyakinkan apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan Rasul mengujinya dengan cara mempertanyakan Tentang Duhan atau asap Imam Ahmad dalam musnadnya Meriwayatkan bahwa Abu Zar R.A. berkata Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya Ibnu Sayyad Sesungguhnya saya menyembunyikan sesuatu kepadamu Dia Ibnu Sayyad berkata Engkau menyembunyikan bagian depan hidung dan mulut kambing Serta aduh kepadaku Kata Abu Zar Ia hendak mengucapkan aduhan Asap kabut Tetapi tidak dapat Lalu ia mengucapkan aduh Aduh Riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW Mengetahui tentang Dajjal Beliau paham bagaimana menguji seseorang itu Dajjal atau bukan Terlepas bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan Bahwa perkara yang paling ditakuti Dajjal adalah munculnya Duhan Asap di akhir zaman Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Dalam Islam Anak tidak hanya dipelihara sejak setelah lahir semata Bahkan sejak seseorang berpikir akan menikah Nabi SAW telah bersabda agar kita memilih pasangan atau istri yang soleha Islam telah memberikan perhatian yang besar untuk keselamatan keturunan Dan anggota keluarga agar menjadi kuat Tidak hanya secara akhlak bahkan dalam hal genetika tubuh dan kejiwaan Pemeliharaan ini terus berjalan sampai mencapai masa kehamilan dan ketika hendak melahirkan Saat melahirkan menyusui dan tahapan pendidikan serta perkembangan berikutnya Di antara bukti perhatian Islam terhadap anak pada masa kelahiran adalah masalah tahnik Artinya mengunyahkan kurma ke mulut bayi yang baru lahir dengan cara menggerakannya ke kanan dan ke kiri secara lembut Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang banyak diabaikan umat ini Cara ini pernah dilakukan pada bayi Abdullah bin Zubair R.A. Putra Asma binti Abi Bakar Asma melahirkan saat perjalanan hijrah ke Madinah Ketika tiba di Kuba dan Asma binti Abu Bakar melahirkan Asma kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan meletakkan bayinya di pangkuan beliau Rasul meminta kurma lalu mengunyahnya dan meludahkannya ke mulut bayi itu Maka yang pertama kali masuk ke kerongkongannya adalah ludah Rasulullah SAW Setelah itu beliau mentahniknya atau memasukkan kunyahan kurma ke langit-langit mulut sang bayi Dan mendoakan barokah baginya Lalu Allah memberikan barokah kepada bayi yang bernama Abdullah ini Masih banyak lagi riwayat tentang anjuran tahnik terhadap bayi yang baru melahirkan Imam Nawawi mengungkapkan sunnah tahnik atau mengunyahkan kurma Dan meletakkannya di langit-langit mulut bayi yang dilakukan Rasul SAW kepada bayi yang baru lahir Nabi menganjurkan agar yang melakukan tahnik ini adalah orang yang soleh Tahnik atau mengunyahkan kurma dan diletakkan di langit-langit mulut bayi ini Sebaiknya dilakukan dengan kurma Jika tidak ada kurma dengan yang lain pun tidak mengapa Tahnik sebaiknya dilakukan pada hari ketika bayi dilahirkan berdasarkan teks hadis SAW Namun jika tidak memungkinkan bisa dan boleh dilakukan di hari berikutnya Inilah anjuran dan sunnah Nabi SAW terhadap bayi baru dilahirkan yang kurang mendapat perhatian Amalan sunnah seringkali dianggap sebagai amalan tambahan yang tidak perlu dikerjakan Karena dengan meninggalkan tidak ada dosa baginya Padahal Islam itu tegak karena kumpulan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW Ketika semua sunnah beliau SAW baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, ucapan, perbuatan ataupun ketetapannya dilaksanakan Maka akan tergambarlah Islam yang sempurna Sebaliknya ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit Berarti Islam akan hilang sedikit demi sedikit Inilah yang ditegaskan Abdullah Ad-Dailami Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah Agama ini akan hilang sesunah demi sesunah Sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas Karena itulah selayaknya bagi kita umat Islam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Yang merupakan gambaran dari Islam itu sendiri Dalam rangka menjaga sunnah agar tetap dikenal dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat Sehingga Islam tetap eksis Walaupun tidak mudah bagi kita untuk mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah SAW secara utuh Dikarenakan kelemahan pada diri kita Akan tetapi yang diharapkan dan dituntut dari kita adalah semangat dan upaya yang kuat untuk melaksanakannya Meskipun amalan ini hukumnya sunnah atau tidak wajib Tetapi jangan sampai ditinggalkan Semaksimal mungkin kita berusaha mengamalkannya dengan meminta pertolongan kepada Allah Karena hukum mustahab adalah anjuran bukan untuk ditinggalkan Apalagi membiasakan meninggalkan suatu anjuran akan menjadi sebab anjuran itu hilang dari ingatan kita Dengan dali kesibukan atau tidak sempat melakukan amalan-amalan sunnah mulai dilupakan oleh sebagian kaum muslimin Atau terlupakan Allah SWT berfirman Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah Sedangkan apa yang beliau larang darinya maka berhentilah Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 7 Cukuplah pesan Rasul SAW menjadi pegangan untuk senantiasa mengamalkan amalan sunnah Barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam Maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek Maka ia akan mendapat dosa Dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun Hadis riwayat muslim Wallahualam Pemirsa, Rabu lalu kita telah memperingati Israel dan Mi'raj Nabi SAW Dalam perjalanan ini Nabi singgah sampai di suatu tempat tertinggi di seluruh semesta Tempat yang disebut Sidratul Muntaha Taukah anda seperti apa tempat itu? Jangan kemana-mana Sesaat lagi Hasanah segera kembali Pemirsa Hasanah Ketika melihat langit Pernahkah kita berpikir di mana letak dari ujung semua semesta ini? Tentu sulit untuk menjawabnya Karena yang seperti ini sudah di luar nalar Bahkan semaju-majunya ilmu astronomi Masih belum bisa memecahkan hal ini Tapi dari berbagai sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW Semua semesta ini berujung pada satu lokasi yang sangat menakjubkan Sidratul Muntaha Lokasi paling tinggi di ujung dari semua semesta Lebih tepatnya bagian paling atas setelah langit ketujuh Tempat ini sendiri tak pernah bisa dimasuki oleh siapapun Bahkan termasuk malaikat Jibril Namun berkat izin Allah Nabi Muhammad jadi satu-satunya makhluk yang pernah memasukinya Dalam sebuah perjalanan dahsyat yang disebut Mi'raj Dari sejumlah sumber terpercaya Sidratul Muntaha dijelaskan cukup jelas Bagaimana bentuk dari tempat satu ini Sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara Atau dalam bahasa Arabnya adalah Sidra Detailnya seperti apa Rasul tak mengatakan hal itu dengan cukup jelas Hanya saja beliau mengungkapkan jika tempat ini sangatlah indah Rasul bersakda Ketika aku di Mi'rajkan ke langit ketujuh Aku diajak ke Sidratul Muntaha Ketika pohon ini diliputi perintah Allah Dia berubah Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya Karena sangat indah Dalam riwayat Ibnu Mas'ud Radiallahu Anhu disebutkan Bahwa dinamakan Sidratul Muntaha Karena semua ketetapan Allah yang turun Pangkalnya dari sana Dan semua yang naik Ujungnya ada di sana Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Imam As-Sa'di Dalam tafsirnya Dinamakan Sidratul Muntaha Karena tempat pohon ini merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi Dan yang Allah turunkan pangkalnya di Sidratul Muntaha Baik wahyu atau lainnya Bisa juga dimaknai Karena Sidratul Muntaha merupakan puncak yang diketahui makhluk Lebih dari itu Tak ada satupun makhluk yang tahu Bahkan malaikat Jibril Pimpinan para malaikat pun tak tahu Satu-satunya yang pernah sampai ke tempat itu Hanya Nabi Muhammad SAW Saat Mi'rajkan Allah Selainnya pohon Sidratul Muntaha Juga memiliki daun, buah, dan akar Hal ini juga tersirat dalam sabda Nabi SAW Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh Buahnya seperti kendi daerah hajar Dan daunnya seperti telinga gajah Dari akarnya keluar dua sungai luar dan dua sungai dalam Kemudian aku bertanya Wahai Jibril apakah keduanya ini? Dia menjawab Ada pun dua yang dalam itu ada di surga Sedangkan dua yang di luar itu adalah Nil dan Erufrat Hadis riwayat Bukhori Dengan bentuk daun seperti telinga gajah Yang lebar-lebar yang sangat rimbun Hingga sebuah riwayat ada yang menyebut Jumlahnya sama dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan Dari sini makin terbayang seperti apa Sidratul Muntaha Betapa rimbunnya tempat ini Saking rimbunnya Nabi mengilustrasikannya dengan sangat tepat dalam sabdanya Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya Selama seratus tahun atau seratus pendunggang kuda Bisa dinaungi bayang-bayangnya Di sana ada laron dari emas Buahnya seperti kendi besar Hadis riwayat Tirmizi Sidratul Muntaha begitu agung dan indah Sampai-sampai Nabi tidak kuasa dalam sabdanya menjelaskannya Ketika saya dimirajkan ke langit ketujuh Saya diajak ke Sidratul Muntaha Ketika pohon ini diliputi perintah Allah Dia berubah Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggabarkannya Karena sangat indah Hadis riwayat Abu Ya'la Di tempat inilah Nabi SAW melihat wujud asli Malaikat Jibril Karena sepanjang hayatnya Malaikat Jibril selalu datang menemui Nabi dalam rupa-rupa yang berbeda Dan ini adalah kali kedua Nabi melihat wujud Jibril AS Peristiwa yang kemudian menjadi buah bibir di kalangan Qurais Yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperolok Muhammad SAW Inilah yang diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya Tentang apa yang telah dilihatnya Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu Dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain Yaitu di Sidratul Muntaha Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha Diliputi oleh sesuatu yang meliputinya Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu Dan tidak pula melampauinya Sesungguhnya dia telah melihat sebagian Tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar Al-Quran Surah An-Najm Ayat 12 hingga 18 Apakah orang musyrikin hendak merabukan dan membantah Bahwa Rasulullah SAW telah melihat Jibril Padahal dia telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya Sebanyak dua kali Pertama ketika Jibril berada di atas ufuk yang tinggi Di bawah langit dunia Setelah Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro Dan kedua ketika di Sidratul Muntaha Di atas langit ketujuh saat beliau menjalani Mi'raj Nabi Muhammad SAW melihat Jibril di tempat tersebut Tempat para arwah yang tinggi dan suci Yang tidak bisa didekati setan atau arwah yang buruk Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga yang berisi seluruh puncak kenikmatan Yang menjadi puncak angan-angan Inilah yang menjadi dasar banyak ulama yang mengatakan Surga berada di tempat yang sangat tinggi di atas langit ketujuh Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan ketetapan dari Allah Menjadi sesuatu yang sangat besar dan indah dengan gemerlap warna Tidak ada yang bisa menggambarkan keindahannya dengan rinci kecuali Allah Pandangan Nabi SAW tidak tolah-toleh dari arah yang menjadi tujuannya Tidak juga melebihi batas yang diizinkan Ini menunjukkan bagaimana adab beliau SAW Saat itu beliau melihat berbagai kejadian yang luar biasa Beliau melihat surga, melihat neraka dan melihat kejadian goib Wallahu'alam Nabo Mirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT nantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda